Pemirsa jumlah pemilih di lapas perempuan kelas 2B Jambi kembali bertambah. Penambahan ini dikarenakan adanya pemidahan warga pemidaan ke lapas perempuan Jambi. KPU telah menetapkan daftar pemilih tetap atau DPT pada bulan Juni 2023 lalu. Namun KPU terus melakukan konsolidasi terhadap pemilih. Ketua KPU Moro Jambil Muntakin mengatakan, ada penambahan jumlah DPT di lapas perempuan kelas 2B Jambi. Penambahan mencapai 16 orang. Dengan tambahan tersebut, kini jumlah DPT di lapas perempuan mencapai 208 pemilih. Dan sebelumnya hanya 192 orang. Dari 208 pemilih itu terdapat 27 orang berupakan warga luar provinsi Jambi. KPU memastikan warga pemidaan luar provinsi tersebut dapat menggunakan hak suaranya, namun hanya untuk surat suara pil peras. Sempatannya kepada pihak lapas, ada update penambahan itu 208. Awalnya itu kan 192 itu. Pada saat kita penetapan DPT tanggal 21 Juni 2023 ini, ada penambahan berapa itu? Jadi 208 gitu kan? Jadi ada penambahan jadi 208. Terbanyak itu dari Sumsel 7 orang. Yang luar provinsi itu 7 orang dari Sumsel, 6 dari Aceh, Sumut 1, DG1, Jabar 2, Pekulu 1, Kepri 2, Riau 2, Sumber 2, Lampung 2. Total itu yang untuk pemilih di luar provinsi itu ada 2. Hingga kini KPU Moro Jambi juga masih menerima pemilih yang melakukan pindah milih tempat pengungutan suara atau TPS. Pindah milih tidak hanya bisa dilakukan di kantor KPU Moro Jambi, namun juga dapat dilakukan pada tingkat PPS di desa.